rencana penculikan itu berasal dari Bung Karno kami semua mahasiswa terutama kami di UI pada tahun 66 itu melihat jurusan kita adalah Pak Harto. Pak Harto, Salvo Edy, Darsono, segala macam general-general itu. Saya pernah bilang pada Pak Benny di tengah-tengah wawancara saya dengan beliau beberapa kali, saya bilang Pak Harto hebatnya, Bung Karno itu berkosa cuma 6 tahun. Cuma lihat, proklamasi kemerdekaan, kabinet presidensial, Bung Karno eksekutif presiden. Bulan November, berapa bulan itu dari 17 Agustus. Keadaan berubah menjadi sistem parlementer. Perdana Menteri, Syahrir Perdana Menteri pertama. Sejak itu Bung Karno adalah lambak. Orang suka kacau itu. Menyebut Soeharto, Soekarno berkuasa dari 45. Nggak betul. Soekarno menjadi presiden yang eksekutif, itu kembali tahun 59, 5 Juni, atas hubungan angkatan darat. Jadi Bung Karno itu berkuasa sebenarnya dari 5 Juni sampai ofisial tahun 68. In reality, begitu Gestapo sudah tidak memonopoli kekuasaan. So, Soeharto TNI, angkatan darat itu sudah lebih menentukan dari Soekarno. Kenapa? Soekarno itu tidak punya organized political party. Itu sebabnya dia pakai PKI untuk membangi angkatan darat. Oke? Dia nggak bisa. PNI, Partai Nasional Indonesia yang sejarahnya dekat dengan Soekarno, itu dikacaukan oleh Bung Karno dengan memecah, ada marhaenis, ada marhaenis gadungan, kacau itu pantai. Jadi dia akhirnya tergantung kepada PKI dalam menjalankan politik balance of power. Keseimbangan antara PKI dengan angkatan darat, dan ketika keseimbangan kejomplang, saya kira ini bahasa Jawa tapi saya kira nggak mengerti, kejomplang, Soekarno nggak bisa lagi menguasai keadaan. Pertanyaannya selalu mahasiswa saya, selalu tanya, kenapa kalau 65 mulai jomplang, kok 68 baru tersingkir komplit nih Pak? SBI, eh Bu, Bung Karno. Karena Soeharto mencoba mencegah jangan terjadi keributan. So, Bung Karno masih sangat komplit. Itulah awal dari konflik Pak Nas dengan Pak Hartog. Pak Nas sebagai orang Sumatera, mau menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan dia yakin betul, dan di buku ini saya gambarkan bahwa dia yakin betul, setelah untung ditangkap, bahwa rencana penculikan itu berasal dari Bung Karno. Tapi Bung Karno tidak merencanakan pembunuhan. Tak seorang pun merencanakan pembunuhan, termasuk ini. Rencana mereka adalah, Mendaulat pembinaan Tuhan. Sebagaimana Soekarno didaulat oleh pemuda-pemuda dibawa ke Rengas Tengok, tidak dibunuh. Tapi terjadi kecelakaan. Bagaimana kecelakaan itu saya gambarkan di Bung Karno ini. Jadi, Pak Hartog itu hebat sekali. Makanya saya ingin katakan kepada para cendekia wanita, Marilah kita melihat Bung Karno dan Pak Hartog dalam konteks waktu. Bung Karno adalah seorang yang hebat. Hebat dia. Kita bisa mempelopori Indonesia merdeka dan dia didukung oleh rakyat. Didukung oleh pemuda. Tapi ketika dia memasuki bidang, Mengadministrir negara, Dia tidak dipersiapkan untuk itu. Kacau balok kita sejak tahun 1959. Sampai terjadi kesetapun. Pak Hartog, saya bukan orang komunis. Saya anti komunis. Terutama pada waktu itu melihat terornya PKI, terornya Lekra dan sebagainya. Kami semua mahasiswa, Terutama kami di UI pada tahun 1966, Itu melihat jurusulaman kita adalah Pak Hartog. Pak Hartog, Salgo Edy, Darsono, segala macam. General-general itu. Tapi generasi muda sekarang yang tidak mengerti itu, Gampang sekali menyamakan antara Soeharto awal Kordebaru, Dan Soeharto mature Soeharto, Yang anak-anaknya sudah terlibat bisnis. Menurut saya itu tidak ilmiah. Kita harus membedakan bahwa ini orang punya niat baik, Dan hasilnya bagus pada awal-awalnya. Mulai keadaan berubah ketika putra-putrinya, Kroni-kroninya memanfaatkan, Apa namanya? Apa sih itu? Fortune yang dihasilkan oleh pemerintahan Orde Baru. Sejak itu menjadi kacau. Terima kasih. 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 Terima kasih.